Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kalau kita ingin tanaman padi kita atau tanaman jagung kita subur baik Dan kita menuai hasil yang berkali lipat Jangan jemuh-jemuh untuk merawat Terus lakukan Jadi tadi bapak ibu saudara Yang dipulihkan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan Bagaimana? Prinsipnya berlaku sama Jangan jemuh-jemuh menabur Jangan jemuh-jemuh menabur perawatan Apa yang bisa kita lakukan? Menabur firman, menabur firman, menabur doa Daily prayer ini yang doa kita setiap pagi ya? Aksis yang kita lakukan disitu ya, kita berdoa Memang kita berdoa, memang kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit Sedang dalam proses penyembuhan Dan Tuhan juga menimpan pada kita kesembuhan, baik kesembuhan jasmani maupun kesembuhan rohani Tapi tidak hanya itu bapak ibu saudara Ketika kita melakukan our daily prayer setiap hari, setiap pagi Coba kita perhatikan ya Disitu kita menabur doa, kita menabur firman Menabur firman seperti yang sedang kita lakukan Dan setiap hari juga bergantikan di jemaat yang menyampaikan firman ya Ini firman itu apa? Firman itu kan Kristus Ketika kita menabur firman, artinya apa? Kita sudah menjadikan Kristus atau firman itu Sebagai pemimpin hidup kita Hidup kita itu tindakan kita Pikiran kita itu dipimpin oleh firman Kita sedang menjadikan Kristus sebagai kepala Kita sedang menjadikan Kristus sebagai pusat Pikiran kita tindakan kita Perkataan kita bukan dari sekedar pikiran atau pikpat manusia kita Tapi dari berdasarkan firman Dan kemudian di dalam doa ini kita minta supaya ada urapan roh kudus Jadi ada kebenaran Bagaimana Tuhan mau supaya kita Soalnya itu roh, dia mau supaya kita menyembah dalam roh dan kebenaran Doa kita juga doa dalam roh dan kebenaran Tindakan kita adalah tindakan dalam roh dan kebenaran Yang pertama Jadi di dalam our daily prayer kita menabur doa dan firman Dan kemudian kalau kita perhatikan lagi Bapak-Ibu Saudara ya Di dalam our daily prayer itu Semua jemaat mengambil peran, mengambil bagian Secara bergantian kita Menyampaikan, membagikan firman Secara bergantian kita berdoa Ini semua terlibat Ini kita sedang menabur benih itu Mulai melatih diri kita menjadi imamat raja ini Semua jemaat ambil bagian berperan Kemudian yang ketiga kita lihat Kita itu bergerak bersama-sama secara korporat Kita sedang berlatih untuk bergerak sebagai tubuh Kita saling peduli satu sama lain Kita mendoakan satu sama lain Dan ini melatih kita untuk punya orientasi terhadap Kesatuan tubuh Kristus Seperti di akhir zaman ini Tuhan sedang mempersatukan gereja-gereja Bapak-Ibu kalau kita perhatikan sekarang pada saat ini Di era pandemi ini Gereja-gereja semua akan hal yang sama Gereja-gereja mereka berdoa Sama kita juga berdoa Kita bersama dengan gereja-gereja Tuhan Gereja yang cinta Tuhan Gereja yang menjadikan Kristus Bagi kepala-sama-sama berdoa Suatu saat nanti kita akan menyambung satu sama lain Tidak peduli apa organisasinya Asalkan dia kepalanya adalah Kristus Dia cinta-Kristus, cinta firman Di peniurapan Tafudus nanti akan nyambung Dan ini Kalau ini terus kita lakukan Terus menabur seperti ini Maka impikanlah suatu saat Nanti suatu hari nanti Kita akan terus disempurnakan menjadi jemaah Tuhan Yang menyatakan Kristus Bapak-Ibu kalau masih ingat ya Kita mengalami perjumpaan dengan Kristus Ada tiga hal Perjumpaan dengan kebenaran Kasih dan kuasa Kristus Sama Ketika kita menjadi gereja yang terus dipulihkan Kita akan bertumbuh menjadi gereja yang menyatakan Kebenaran Firman Menyatakan Kasih Menyatakan kuasa Kristus Jadi Perkataan kita Ketika kita bertemu orang Ketika kita melayani orang perkataan itu adalah perkataan kebenaran Dan saya akan firman Tindakan kita adalah Tindakan kasih Dasarnya adalah kasih Dan Doa kita Akan penuh dengan kuasa Kristus Karena ada berapaan doa kudus Dan karena doa kita dilandasi dengan kebenaran Dilandasi dengan kasih Maka ada berapaan doa kudus Menjadikan doa kita menjadi powerful Nah Bapak-Ibu Itu terus Tabur terus Demikian juga tidak hanya di Our Day Player ini Tapi juga di dalam Komsel-komsel kita Terus Taburkan Roh dan Kebenaran Di dalam ibadah raya kita Walaupun kita masih Online Terus Taburkan Tabur dalam roh dan kebenaran Dalam pelayanan-pelayanan kita yang lain Terus Tabur dalam roh dan kebenaran Tabur rawat Bapak-Ibu Mari kita terus Jangan jemujung untuk menabur dalam roh dan kebenaran Masih ingat ya Di dalam satu kontest 3.16 Dikatakan bahwa Paulus menanam Apolus menyiram Allah yang memberi pertumbuhan Ini kita turunkan sekerja Ada bagian menanam Ada bagian menabur Ada bagian merawat Menyiram Merawat Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan Tapi kita harus lakukan bagian kita Yaitu Menabur Merawat Maka Tuhan akan memberikan pertumbuhan Dan juga dikatakan dalam wahyu 5 ayat 8 Kalau disitu dikatakan bahwa Ada cawan Cawan emas ya Yang berisi doa orang-orang kudus Cawan itu Terus kita isi Kita taburkan Tabur dalam roh dan kebenaran Tabur dalam roh dan kebenaran Terus tabur sampai suatu saat Nanti akan penuh Dan penuh melimpah Melua Maka apa yang Doa-doa yang kita Naikkan Itu akan Terwujud Gereja kita akan dipulihkan Gereja yang menyatakan Kristus Menyatakan Kebenaran Kristus Menyatakan Kasih Kristus Dan Menyatakan Kuasa Kristus Amin Mari kita berdoa Tuhan nama-Mu berdoa Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan untuk mengajar kami Untuk tidak jemuh-jemuh Tuhan untuk menabur dalam roh dan kebenaran Tidak jemuh-jemuh Untuk merawat Dalam roh dan kebenaran Itu apa yang kami doakan Berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan gereja Di dalam Nama Yesus Berdoa Tuhan Biarlah Tuhan Taburan-taburan Pada telah taburan Dalam roh dan kebenaran Kami ini semua Tuhan bertumbuh Dalam ciraman roh dan kebenaran Terus bertumbuh Tuhan Terus Ajar kami untuk terus Tuhan tekun Untuk menabur Untuk merawat Karena kami tahu Engkau yang memberikan pertumbuhan Engkau yang memulihkan gereja ini Tuhan bersama-sama Dan gereja lain yang mau dipulihkan Yang mau menjadikan Kristus Kristus sebagai kepala Kami terus bertumbuh Disempurnakan hari demi hari Tuhan Kami percaya Tuhan Dengan demikian Maka setiap Tindakan kami Sebagai gereja Tuhan Setiap perkataan kami Adalah perkataan Kristus Perkataan firm Setiap Tindakan kami Tindakan yang penuh Dengan kasih Kristus Menyatakan Orang setiap kami Bertemu dengan kami Setiap kami Mereka merahkan Melayakan pelayanan Mereka merasakan Kasih Kristus Yang berkeluar biasa Dan Tuhan Yalah apapun yang kami Lagi Dipenuhi dengan Urapan kasih Dipenuhi dengan Kuasa Dipenuhi dengan Kuasa Dan roh-Mu sendiri Yang bekerja Tuhan terima kasih Tuhan Yang mengucap syukur Dan kami percaya Dan kami mau terus Belajar Menabur Merawat Di dalam roh Dan kebenaran Dalam nama Yesus Amin Terima kasih